Pimpinan Majelis dan Unsur Lembaga Pembantu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Barat resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua PDM Jakarta Barat Narmodo dengan mengangkat tema optimalisasi peran serta kolaborasi Majelis dan Lembaga Muhammadiyah Jakarta Barat untuk Islam berkemajuan. Bertepatan dengan Hari Bermuhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Barat resmi mengukuhkan Unsur Pembantu Pimpinan atau UPP yang terdiri dari Majelis dan Lembaga Masa Jabatan 2022-2027. Dalam agenda peneguhan visi dan komitmen, kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Pejabat Pemerintahan wilayah Jakarta Barat, Ketua Majelis Pendai Gunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amir Syah Tambunan, Ketua PWM DKI Jakarta Ahmad Abu Bakar, Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyah Sejakarta Barat serta anggota Majelis dan Lembaga PDM Jakarta Barat yang akan dikukuhkan. Acara diawali dengan pemecahan surat keputusan oleh Ketua PDM Jakarta Barat Narmodo. Sebanyak 181 anggota dari 19 majelis dan lembaga dikukuhkan oleh Ketua PDM Jakarta Barat Narmodo dengan memecahkan surat keputusan pengangkatan anggota pimpinan dan diserahkan kepada Ketua masing-masing Majelis Lembaga. Ketua PDM Jakarta Barat Narmodo berpesan kepada segenap majelis dan lembaga PDM Jakarta Barat yang dikukuhkan untuk menjalankan amanah 5 tahun ke depan dengan sebaik-baiknya. Ini langkah awal dalam rangka membangun umat yang ada di Jakarta Barat. Majelis dan lembaga yang ada 19 majelis dan lembaga dengan total pengurus atau pimpinan itu ada 181 orang. Saya memang mengharapkan sekali bahwa jumlah yang banyak ini tentunya kita harus imbangi dengan kegiatan, aktivitas, keikhlasan, dan tanggung jawab yang besar juga. Kita mengharapkan juga bantuan dari semua pihak tentunya baik itu internal Muhammadiyah maupun dari luar Muhammadiyah dalam hal ini adalah pemerintah daerah kota Matiyah Jakarta Barat. Dan kami juga mengharapkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita semua, baik kader yang dipengurusan maupun yang tidak dipengurusan untuk terlipat aktif di dalam mendorong Muhammadiyah ke depan sehingga Muhammadiyah bisa bergerak nyata di tengah-tengah masyarakat dan dirasakan keberadaan Muhammadiyah baik dalam keagamaan, baik dalam pendidikan. Untuk itu, maka dengan kesempatan ini adalah satu awal yang baik bagi Muhammadiyah Jakarta Barat dalam mengawali, mengarungi lima tahun ke depan. Selain itu, Ketua PWM DKI Jakarta Ahmad Abu Bakar berharap unsur pembantu pimpinan majlis dan lembaga yang dikukuhkan dapat saling bersinergi untuk memajukan Jakarta Barat. Atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta menyampaikan ucapan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Muhammadiyah daerah Jakarta Barat yang telah melaksanakan pengukuhan kepada unit pembantu pimpinan dalam hal ini majlis dan lembaga yang ada di bawahnya. Semoga pimpinan Muhammadiyah daerah Jakarta Barat mampu dan dapat melaksanakan kerjasama dan kolaborasi baik secara internal maupun secara eksternal tentu khususnya dengan pemerintahan dan kota administrasi Jakarta Barat. Mudah-mudahan setelah pengukuhan majlis maupun lembaga tadi lembaga dan majlis tersebut bisa berkiprah melaksanakan berbagai program yang sifatnya program jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang. Tentu saja mempedomani program-program kerja dari pimpinan wilayah maupun pimpinan pusat Muhammadiyah. Ketua Majlis Pendekunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amir Syah Tambunan juga mengucapkan selamat atas pengukuhan majlis dan lembaga PDM Jakarta Barat. Amir Syah juga berharap anggota yang terpilih dapat mengemban amanah dengan bekerja konsisten, inovatif, dan sinergi. Seperti yang saya sampaikan dalam ceramah tadi kekuatan Muhammadiyah itu ada pada setidaknya lima hal. Pada keikhlasan Muhammadiyah, Muhammadiyah sebagai wadah tempat beribadah, kemudian memperkuat ta'un saling tolong-menolong, kemudian yang keempat tadi memperkuat manajemen atau tata kelola dengan istilah KIS tadi itu ya. KIS itu konsisten, inovatif, terus koordinatif, dan sinergi ya. Terakhir tadi saya mengatakan diperlukan adanya keridoan atau kerelaan dalam memperkuat gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Amar Mbahul Raih Munkar. Saya mengatakan selamat kepada PDM Jakarta Barat yang telah berhasil menyusun unit membantu pimpinan, UPP ya, di tingkat kota Jakarta Barat. Nah, semoga dapat menjalankan amanah dengan baik dan semoga amal usaha Presidikatan Muhammadiyah tumbuh dan berkembang. Keberadaan majelis dan lembaga ini tentunya sangat dibutuhkan oleh PDM Jakarta Barat untuk menjalankan besarnya Roda Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga majelis dan lembaga bisa membantu menjalankan program yang telah dicanangkan dalam musyawarah daerah. Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta.